Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian inilah tutorial lengkap dan detail cara membuat talang air cor di luar bangunan teman-teman pertama ukur dulu tempat sambungan tripeknya teman-teman lalu pasang ringnya usahakan pemasangan ring harus mengikuti alur benangnya teman-teman lalu teman-teman kita pasang tiang penyanggah untuk lebar talang air yang kami buat yaitu cuma 45 cm teman-teman untuk ukuran jarak ring yaitu tinggal kita bagi ukuran tripek kita bagi yaitu 60 cm selamat menikmati 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 sesudah kita kasih acian aciannya sudah rata semua ini tujuan kami kasih acian terlebih dahulu yaitu agar nanti bagian bawahnya terlihat mulus dan licin teman-teman kayak kita aci sekarang teman-teman kita lakukan pengecoran secara manual teman-teman untuk takaran perbandingan semen dan pasir yaitu 1 banding 3 teman-teman selamat menikmati 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 ini dia teman-teman hasilnya untuk lebar dalamnya yaitu 32 cm sebelum kita plaster teman-teman ini dia setelah kita bongkar emal nya telang siap kita plaster sekarang teman-teman kita lanjutkan dengan pengerjaan profil talang airnya tanpa relit kami hanya menggunakan mal saja dengan cara ini dijamin irit dan hemat ini cara merapatkan mal kita kunci pakai kawat ikat teman-teman agar malnya rapat dan sejajar teman-teman untuk ukuran profil yang kami buat teman-teman lebarnya 3 cm dan tingginya 7 cm teman-teman teman-teman sekalian inilah tampilan mal profil talang teman-teman untuk malnya terlebih dahulu kita oles oli bekas agar nanti semennya tidak nempel teman-teman ini teman-teman proses pemasangan besi untuk ukuran besi yang kami pakai yaitu 6 ml jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia teman-teman tampilan sementara sekarang kita lanjutkan dengan proses pemelasteran teman-teman untuk ukuran ketebalan yaitu 1 cm ter selamat menikmati 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 kita lanjutkan dengan pengerjaan lantainya teman-teman pertama lantainya harus kita bersihkan dulu dari bekasan semen dan lainnya lalu teman-teman kita siram dulu lantainya dengan air campuran sika penguat boton teman-teman maka secara otomatis sambungannya akan kuat dan anti retak sekarang teman-teman kita taburkan semen kering agar nanti waktu kita plaster plasterannya benar-benar yaitu dengan dasarannya teman-teman setelah itu teman-teman kita lakukan penyilangan untuk mencari kemiringan teman-teman kemiringan yang kami buat yaitu 4 cm dengan jarak bentangan yaitu 8 meter teman-teman lalu teman-teman kita aci dengan kita tambah yaitu sika penguat boton teman-teman agar talang airnya bisa awet dan anti bocor ataupun rainbase selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman tampilan talang air cor di luar bangunan dari atas teman-teman hanya sekian tutorial dari kami semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa like, subscribe, dan komen terima kasih jangan lupa subscribe, like, komen, dan terima kasih